selamat menikmati sehari-hari bibi membuat ampiang untuk dibual ke pasar cara membuatnya mudah kok beras ketan yang sudah dicuci bersih lalu ditanak setelah setengah matang ditanak kemudian ditiriskan caranya cukup diaduk-aduk seperti ini biasanya proses ini disebut ngeroni supaya tampilannya menarik bisa diberi pewarna sesuai selera setelah itu ditanak kembali hingga matang sempurna sabar ya sebentar lagi juga matang kok nah pertanya sudah matang ayo kita angkat ke meja cetak begini cara mencetaknya teman kita harus kerja cepat karena kalau tidak nasi ketan akan mengeras dan sulit dibentuk sepertinya wadahnya sudah penuh ayo kita jemur penjemuran ampiang tidak perlu waktu lama jika matahari terik satu hari saja sudah cukup ayo kita jemur ayo kita jemur baca gelap ya sebatu baca gelap ayo kita jemur ayo kita jemur ayo kita jemur ayo kita jemur astagfirullah apa kan sih wuuh 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 panci pada ades saja yuk yuk pengen cetesin dia oleh pora iya wis tapi digoreng disit ya yuk nah sekarang saatnya kita goreng jangan sampai gosong ya tuh lihat hasil gorengannya berwarna-warni ya yuk jajel yuk iya apa-apa jajel baik siji ya cakapian ya yuk murih dan renyang saat menggigitnya pokoknya enak banget ya teman tapi jangan dihabiskan ya teman sisakan untuk kecara gotong royong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati